Liga Champions Asia, Mitrovic Hattrick, Alhilal Pestagol Kalahkan Fulham, Tottenham kembali ke puncak klasmen Ayak depak Maurice Stain usai tim disuna digredasi Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Antoine Griezmann sudah bermain di Liga Spanyol sejak tahun 2010 Dilansir dari Skuaka, Antoine Griezmann kini sudah mengemas 181 gol di Liga Spanyol Griezmann lewati torehan gol Luis Suarez dengan 179 gol Griezmann cuma butuh 19 gol lagi agar mengenapkan koleksi golnya menjadi 200 gol Untuk diketahui, hanya 10 pemain dalam sejarah La Liga yang sudah bukukan 200 gol atau lebih Sayangnya, Antoine Griezmann masih sedikit trofinya di tanah Spanyol Pemain berusia 32 tahun itu juga belum pernah memenangkan titel La Liga Harry Maguire kembali kalah menjaga pertahanan Manchester United Bahkan meraih penghargaan Man of the Match dalam laga kontra Seville United Menariknya, Harry Maguire punya catatan oke Seperti dilansir dari Sky Sport Kalau Maguire main MU biasanya menang Sejak Oktober tahun 2022, Maguire bermain 17 kali sebagai starter di Liga Inggris dengan hasil 16 kali menang dan sekali kalah Persentase kemenangannya 93% Tanpa Maguire, MU jalani 44 laga dengan 24 kemenangan dan 13 kali kalah Rasio kemenangannya 54% Ketajaman AC Milan memudar belakangan ini Dalam 3 laga terakhir, Rossoneri sama sekali tak bisa mencetak gol padahal mereka mencatatkan 33 percobaan tembakan 3 laga itu adalah melawan Borussia Dortmund, Genoa, dan Juventus Lawan Dortmund Milan mencatatkan 14 tembakan, lalu melawan Genoa 12 tembakan, dan versus Juventus 7 tembakan saja Rossoneri tak bisa mencetak gol lawan Dortmund dan Juventus Alhasil duel kontra Marco Reus dan kawan-kawan Milan cuma bisa meraih hasil imbang Sementara saat melawan Bianco Neri, Ciro dan kawan-kawan dipaksa keok 0-1 Luka Modric telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya dari ibu kota Spanyol Dengan beberapa klub Liga Pro Arab Saudi yang tertarik dan juga tim MLS Inter-Miami Namun, CEO Real Madrid Jose Angel Sanchez mengonfirmasi bintang Kroasia tersebut tidak akan meninggalkan klub pada Januari mendatang Meskipun klub yakin Modric tidak akan pergi pada musim dingin ini Modric menyatakan tak senang dengan waktu bermain yang didapatkan di bawah asuhan Carlo Ancelotti musim ini Kemungkinan besar ia meninggalkan Real Madrid di akhir musim Leon Goretzka harus mengalami masalah pada tangannya Dan pada minggu kemarin Goretzka sudah melakukan operasi lantaran patah ruas jari di tangan kirinya Bild menyebut jika sosok 28 tahun diprediksi harus absen sekitar 3 minggu Dan berpotensi melewatkan 4 laga Bayer termasuk laga melawan Borussia Dortmund di ajang Bundesliga Cideranya sang pemain seakan membuat Bayer menelan pil pahit Pasalnya ia sempat menjadi aktor kemenangan atas Mainz melalui 1 gol dan 1 asisnya RB Leipzig tengah menikmati manisnya peran Luis Openda di liri depan Pemain asal Belgia tengah tampil garang dan menjadi mesin gol si banteng merah Performa Openda membantu tim stabil menjaga rekor mereka yang tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir Terbaru Leipzig menggasak Darmstadt dengan skor 1-3 akhir pekan kemarin Openda sukses mendulang sepasang gol Sejauh ini, sang pemain sukses bikin 7 gol dan 2 asis bagi tim dilintas kompetisi Investasi besar seharga 38,5 juta euro kepadanya seakan berjalan mulus Arsenal dikabarkan sangat puas dengan servis Ben White Jadi mereka dikabarkan ingin memperpanjang kontrak White Dimana ada beberapa klub dikabarkan mulai mengincar jasa sang back White menjawab spekulasi mengenai masa depannya Ia memastikan masih ingin membeli Antigoners untuk jangka waktu yang lebih lama Menurut kabar yang beredar, Arsenal menawarkan kontrak jangka panjang Hingga tahun 2028 mendatang Selain itu, White juga akan diberi kenaikan gaji yang cukup besar Jika ia memutuskan bertahan di Emirates Stadium Skuaka mengunggah statistik tim dari 5 kompetisi bergensi di Eropa Yang wakilnya memiliki perolehan poin tertinggi sepanjang 2023 Manchester City dan Barcelona sama-sama membukukan 74 poin Kedua tim yang ada di puncak tersebut juga merupakan juara di musim lalu Manchester City memenangkan Premier League dan Barcelona menjadi juara La Liga Manchester City mendapatkan 74 poin tersebut hasil dari 31 pertandingan di Premier League Sementara Barcelona mendapatkannya dari 33 laga La Liga Sejak musim lalu, Williams mencuri perhatian banyak pencipta sifat bola Spanyol Ini disebabkan sang winger tampil dengan performa yang ciamik di skuad Las Leones Kontrak Williams akan berakhir di tahun 2024 Namun, Mundudupertifo melaporkan Bilbao dan Williams sudah menyebabkan di kontrak baru sang pemain Ia akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun Sehingga ia akan membela Bilbao hingga tahun 2025 mendatang Proses ini sudah mencapai tahap akhir Dan dalam waktu dekat ini, kesepakatan tersebut akan diumumkan ke publik Julian Brandt berusia 27 tahun dan 171 hari pada Jumat saat membuat penambilan yang ke-300 di Bundesliga Dimana Borussia Dortmund meraih kemenangan 1-0 atas Werder Bremen Momen ini menjadi lebih spesial lagi karena Brandt menandainya dengan mencintak gol Yang pada akhirnya menjadi penentu kemenangan Dortmund Brandt secara konsisten selalu berkontribusi dalam gol BVB Dalam 7 penambilan terakhirnya di Bundesliga dengan 3 gol dan 4 asis Menyusul minimnya menit bermain Calvin Phillips baru-baru ini mengindikasikan bahwa ia akan terbuka Untuk meninggalkan Manchester City selama bursa transfer Januari Dilansir dari Daily Star Manager Manchester City Pep Guardiola juga telah mengatakan kepada jajaran pentinggi klub bahwa ia bersedia membiarkan Phillips pergi pada bursa transfer musim dingin mendatang Meskipun Manchester City siap untuk mengizinkan Phillips pergi dengan status permanen Mereka juga terbuka untuk proposal peminjaman Namun, mereka meminta kesepakatan tersebut mencakup kewajiban untuk membeli di akhir musim Tanpa Ruben Loftusik, AC Milan kesulitan meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir mereka melawan Borussia Dortmund Genoa dan Juventus Selanjutnya, Milan akan menjalani laga berat melawan PSG di Liga Champions Namun, untungnya jelang laga itu ada sedikit kabar baik terkait kondisi cedera Loftusik Stefano Pioli mengatakan kondisi pemain 27 tahun itu sudah membaik dan tampaknya akan bisa segera berlatih lagi Tapi ia tak bisa memberikan jaminan apakah Loftusik nanti bisa main lawan PSG atau tidak David Raya jadi sorotan ketika Arsenal main imbang 2-2 kontra Chelsea David Raya kebebulan gol jarak jauh dari sudut sempit oleh Mudrik di awal babak kedua Bundit sipak bola sekaligus ex-spec MU Gary Neville memberikan komentarnya kepada David Raya Yang merasa sudah saatnya Aaron Ramsdale dipercayakan lagi mengisi poski perutama Untuk perbandingan, Aaron Ramsdale sudah kebebulan 4 kali dari 4 laga awal di Liga Inggris dengan 1 kali clean sheet Sementara David Raya sudah kebebulan 4 kali dari 5 laga dan catatkan 3 clean sheet Dengan kemenangan atas Atletic Bilbao, Barcelona kini mengoleksi 24 poin dari 10 laga Berjarak 1 poin saja dari El Real di urutan teratas kelas meniga Spanyol Ini artinya Barcelona berpeluang menggundeta Real Madrid di akhir pekan ini juga Barca akan menjamu rival abadinya itu di Montjuic pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat Pelatih Safi Fernandes menegaskan, Barca akan berkonsentrasi mengalahkan Saktar dulu sebelum menatap El Clasico Meski begitu, Safi memastikan Barca akan mati-matian untuk meraih 3 poin melawan Madrid Lionel Messi dan Barcelona sudah berpisah Tapi untuk satu hal, Lapulga akan kembali ke Camp Nou Hal itu diungkap Deko, direktur olahraga Barcelona yang menyebut bintang Argentina itu pasti akan pulang ke Camp Nou Meski begitu, kembalinya Messi ke Barcelona bukan untuk dikontrak lagi Messi disebut pasti akan diberi laga testimonial sehingga akan kembali ke Camp Nou Messi memang menjadi legenda terbaik Barcelona Membelah klub katalan sejak kecil, Messi menjadi ikon terhebat sepanjang masa klub Tottenham Hotspur menjamu Fulham di Tottenham Hotspur Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris Tuhan rumah unggul 1-0 di babak pertama Gol pembuka Tottenham lahir melalui Son Heung-Min Nelly Liewitz bisa menambah 1 gol di babak kedua lewat torihan dari James Madison di menit ke-54 Tottenham menutup 90 menit dengan kemenangan 2-0 Hasil ini membuat Tottenham ke puncak klasmen Mereka mengumpulkan 21 poin unggul 2 angka dari Manchester City di urutan kedua Matchday ketiga grup D-Liga Champions Asia mempertemukan Al-Hilal vs Mumbai City Al-Hilal membuka skor ketika laga baru bersenang 5 menit via Alexander Mitrovic Al-Hilal tak mengendurkan serangan di babak kedua Mitrovic mencetak gol keduanya lewat bola tandukan Al-Hilal menambah gol pada menit ke-75 Kali ini generan Serjit Melinkovic Safiq yang berhasil mencetak gol tandukan Mitrovic mencetak gol ketiganya ke Gawang Mumbai Di menit ke-80 dia mencetak gol dengan tendangan salto Pesta gol Al-Hilal belum terhenti Al-Buraik mencetak gol 2 menit berselang lewat tendangan di kotak penalti Abdullah Al-Malki menutup pesta Al-Hilal dengan golnya di injury time Skor 6-0 untuk The Blue Wafers menjadi hasil akhir pertandingan Kemenangan ini membawa Al-Hilal ke puncak klasmen grup di Liga Champions Asia Dengan 7 poin unggul selisih gol atas Love Bahor Al-Hilal versus Al-Qua dalam matchday ketiga Liga Champions Asia Bermain di King Abdullah Sport City Al-Hilal tampil dominan di babak pertama Pada babak kedua, Al-Hilal kembali memegang kendali Gol yang dinanti Al-Hilal baru berhasil diciptakan di injury time babak kedua Abdirazak Hamdallah melepas tembakan ke sudut Gini Gawang Skor 1-0 bertahan hingga lagak usai Kemenangan ini membawa Al-Hilal naik ke puncak klasmen grup C Dengan 6 poin dari 2 lagak Partai Fiorentina versus Empoli menutup agenda ciurnata 9 Liga Italia Striker veteran Francesco Caputo membuka skor dengan meneruskan umpan Alberto Grazi Menjadi gol di menit ke-21 Memasuki menit-menit akhir babak kedua Empoli menambah derita tuan rumah Gol sedokan Emmanuel Chiasi Membuka skor 2-0 untuk sang tamu sekaligus menjadi hasil akhir lagak Bagi Fiorentina, ini kekalahan keduanya di Liga Italia Fiorentina pun gagal menggeser Juventus untuk naik ke posisi ketiga Dikutip dari Football Italia Pengacara Tonali akan segera bertemu dengan Caksa Federasi Sipabla Italia FIGC Untuk membahas soal hukuman Tonali Larangan bermain hingga 1 tahun disebut kini mengancam Tonali Tonali dikabarkan juga bakal segera mengambil tindakan medis Karena sudah cukup lama kesanduan judi Jika saksi larangan bermain 1 tahun dijatuhkan untuk Tonali Tentu ini bakal jadi bukulan besar untuk karir sang pemain Mengingat karir pemain Timnas Italia sedang menanjak Hasil buruk yang diperoleh Ayak Amsterdam pada musim 2023-2024 Rupanya membuat kesabaran manajemen habis Ayak akhirnya mendepak Maurice Steyn Dari kursi pelatih setelah 4 bulan menangan di tim Selama berada di tangan Steyn Ayak hanya mendapatkan 1 kemenangan, 2 imbang, dan 4 kekalahan dari area divisi Belanda Sehingga berada di posisi kedua di bawah kelas men sementara Secara keseluruhan, Steyn hanya bisa memberikan 2 kemenangan dalam 11 laga di berbagai kompetisi Kasimiro merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United Gajinya sebesar 350 ribu pon sterling per pekan atau setara 6,7 miliar rupiah Dikabarkan, seri Jim Radcliffe tidak senang akan hal itu Meski status Kasimiro masih aman di MU dan kontraknya masih berlaku sampai tahun 2026 Radcliffe diakini hanya mau MU memberi gaji besar kepada pemain di bawah usia 30 tahun Hal itu sudah dilakukan oleh beberapa klub Inggris lainnya seperti Chelsea dan Manchester City Laporan Vichages meyakini Manchester City belum mau berpisah dengan Julian Alvarez Di akhir musim 2023-2024 mendatang Alvarez dianggap jadi pemain penting untuk menjaga kedalaman dan kualitas lini depan tim Sekalipun, ia masih menjadi pilihan kedua setelah Erling Haaland Alvarez sendiri sejauh ini masih diberi menit bermain yang adil di Manchester City Manchester City menilai Alvarez punya potensi untuk jadi penyerang yang lebih tajam di masa mendatang Itulah kenapa di awal tahun 2023 lalu kontrak baru diberikan kepadanya hingga tahun 2028 Menurut Nesan, Greenwood tertangkap kamera sedang makan di Burger King bersama ayahnya, Andreu Setelah berlatih di markas Getafe di Madrid pada Jumat Yang dapat mengundang kemarahan pelatih kepala Hussein berda'las Laporan tersebut mengaklaim bahwa sang pelatih Getafe telah melarang seluruh pemain Untuk memakan junk food dan memantau berat badan mereka setiap hari Denda biasanya diberikan kepada setiap pemain yang melapor Untuk tugas klub karena kelebihan berat badan Hendrik Mkhitaryan menjadi salah satu pemain yang saat ini kontraknya akan habis di musim panas mendatang Karena alasan itulah akhirnya mulai banyak muncul rumor yang mengabarkan apabila sang pemain akan cabut dari Inter Milan Akan tetapi, dilansir dari laporan Fabrizio Romano, Mkhitaryan menegaskan apabila dirinya masih ingin bertahan di Inter Milan lebih lama Menurut laporan Romano, sang geladang menyatakan apabila ia masih senang bermain di squad Nerazzurri Dan berharap manajemen segera memberikan kontrak baru Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe